Polisi mburu maleng, mburu mburu, mbentan-mbentan merbet riki. Asli berarti enggak? Ini berada di perbatasan ya teman-teman. Perbatasan antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Jadi kita maju sedikit ke di bawah pohon itu sudah ada tuku perbatasan antara Ngawi dan Magetan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beberapa waktu yang lalu saya ini mendapatkan informasi tentang sebuah daerah yang memiliki mitos hampir mirip dengan Kediri. Kalau Kediri mitosnya ini kan hampir semua presiden dari masa lalu. Ini tidak berani datang ke Kediri. Begitu juga dengan kampung yang saya maksud ini. Nah kampung ini letaknya berada di Kesahmatan Kendal Kabupaten Ngawi. Jadi mungkin bisa jadi ya dari mitos yang saya angkat, ini Ngawi kembali viral. Ini seseorang bercerita begini. Bahwa di dusun itu ketika ada penjahat, pencuri ataupun tindak-tindak kriminal lainnya. Yang pada saat dia dikejar oleh polisi menyelamatkan diri masuk kampung itu. Polisi ini tidak akan berani masuk kampung itu. Dia akan berhenti di luar, di jalan raya. Lalu bagaimanakah dengan mitos yang beredar di kampung yang saya maksud ini tadi? Apakah mungkin mitos yang berada di sana ini juga karena kutukan? Karena itulah kemarin saya sudah ke lokasi mencari narasumber dan... Maksudnya dia? Ya ibaratnya kayak... Ibaratnya negdal sakit polisi ini tuh. Ini kalau misalnya ngapa nih? Mbak, jenis kan asli mereka, mbak. Iya, kenapa? Acing tangklet. Rian kalau mirip cerita, sanjangnya perapatan. Niki, perapatan nganjir gitu. Rian ini kan ada yang berhenti polisi. Mburumaleng, apa-henti, apa-henti, apa-henti-apa. Mbak Tengwantan melepet mereka, itu nganjir nggak ada. Tidak ada yang berhenti? Mbak Tengwantan berhenti. Tidak ada yang berhenti. Kali ngepak Narto. Narto itu? Iya. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang berhenti mencari apa? Tidak ada yang berhenti mencari apa? Nah, pengen ngertes ceritanya, niku ngertesan lho. Iya? Pengen ngertes ceritanya. Niku lah, ceritanya unik ngertesan lho maksudnya. Jangan ngertes ceritanya, mbak? Iya. Ini pun nggak. Tidak ada yang berhenti mencari apa, tapi kan itu aja nganu nopo. Anu ngertesan maman? Pernah kejadian apa pripon ngertesan lho maksudnya? Iya, enggak. Ini pun asli kejadian. Asli berarti nggak? Iya. Berarti lulus perapatan ini berarti? Iya, ini kan tak tunjukin tangan kekepatan. Kali penasaran ceritanya kok apa api menunggu ngertesan lho maksudnya? Ini pun nggak ada. Kok nggak ada? Sama pejabat? Semua pejabat ada yang nampung polisi tak? Iya, pusatnya laporan polisi yang bisa lakukan. Hai Oh Danten berarti kalau kita nak namun polisi tok nonton berarti semua pejabat berarti poe intinya biaya sirian modep merikih yang tenang kalau tak mendet gambar para patanirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen bertemu kembali dengan Kang Zee kali ini saya berada di perempatan dusun Nganjir maksudnya ini masih kecamatan kendal hanya saja untuk desanya ini desa Simo ya temen-temen jadi jalan ini yang mengarah ke sana ini adalah arah menuju ke Magetan kota untuk lokasi Simo sendiri ini berada di perbatasan ya temen-temen perbatasan antara kabupaten Ngawi dan kabupaten Magetan jadi kita maju sedikit ke dibawah pohon itu sudah ada tuku perbatasan antara Ngawi dan Magetan jadi ini sudah berada di Yoswatase lah sedikit cerita dari Mbah Nyataki meskipun beliau enggan untuk bercerita setidaknya kesaksian beliau sudah cukup meyakinkan bahwa ternyata cerita itu benar adanya jadi dari dulu perempatan ini sangat sangat apa ya sangat terkenal karena apa karena hampir semua kalau dulu saya dengernya itu saya pikir hanya untuk polisi jika ada maling atau penjahat yang lari masuk ke ke arah situ itu polisi tidak akan berani mengejar tapi ternyata penuturan simbahnya tadi hampir semua pejabat tidak berani kesini ini mengingatkan saya dengan apa ya dengan cerita yang ada di Kediri karena sampai sekarang Presiden Indonesia tidak ada yang berani masuk ke ke kabupaten Kediri karena apa karena Kediri ini adalah tanah yang dituakan ya sejak zaman Kerajaan Majapahit jadi seperti inilah perempatannya kemudian untuk jalan yang ke sana ini kan turunan ini ke sana kita akan ketemu di perempatan Simo perempatan Simo yang kalau ke kanan itu ke daerah ngelodok kemudian untuk yang ke kiri ini ke Karambubito kalau yang lurus itu mengarah ke kendala secara logika kayaknya enggak masuk akal ya seperti contoh begini untuk di Kediri kenapa Presiden ini tidak berani datang ke sana karena ini ternyata ada sebuah mitos yang berkembang dari zaman dulu dan mitos ini berkaitan dengan yang namanya kutukan yang pertama adalah kutukan pada zaman Kerajaan Kalinga kemudian untuk yang kedua adalah kutukan Kerajaan Kediri untuk versi kutukan kitab pada zaman Kerajaan Kalinga yang saat itu Kerajaan Kalinga ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kartikeasingha suami dari Ratu Sima ini menyusun sebuah kitab dan kitab ini berisi tentang hukum pidana pertama kali di Nusantara yang kemudian kitab ini diberi nama Kalinga Dharma Sastra yang berisi 119 pasal ketika menyusun kitab tersebut Raja Kartikeasingha ini memberikan sebuah kutukan yang berbunyi begini barang siapa kepala negara ini memiliki artian orang yang memiliki jabatan tinggi di dalam sebuah negara yang tidak suci benar kemudian pemimpin tersebut masuk ke Kediri maka dia akan jatuh kemudian yang kedua yaitu versi kutukan Kerajaan Kediri ini berbunyi begini jika pasukan Kediri di dalam peperangan ini melakukan penyerangan terhadap area lawan terlebih dahulu maka dia akan mendapatkan kemenangan begitu juga dengan sebaliknya di dalam peperangan apabila pihak lawan ini masuk duluan menyerang Kediri terlebih dahulu maka dia juga akan mendapatkan kemenangan pula jadi dari isi kutukan tersebut ini ada yang menafsirkan begini jika seorang presiden berani singgah ke Kediri maka posisi kekuasaan mereka ini akan lebih mudah diserang oleh lawan atau lawan politik ya seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ya teman-teman musuh terberat ketika ingin mendapatkan sebuah jabatan untuk lawan terbesarnya musuh terbesarnya adalah lawan politik hingga sekarang kedua kutukan inilah yang paling dipercaya oleh masyarakat sampai akhirnya para pemimpin-pemimpin negara ini sampai sekarang tidak ada yang berani masuk ke Kediri kemudian bagaimanakah dengan mitos yang beredar di kampung yang saya masukkan tadi jadi begini kampung ini bernama Nganjir Nganjir ini terletak di sebelah selatanya Pasar Kendal mungkin teman-teman pernah lewat di Pasar Kendal atau Pempatan Nganjir setelah Pasar Kendal nanti masuk ke perempatan Simo setelah perempatan Simo habis hitungan jalanan turun naik lagi di situ lah perempatan kecil itu namanya Pempatan Nganjir untuk dusun Nganjirnya kampung Nganjirnya ini di perempatan itu kita ngambil yang ke kiri itulah lokasi kampungnya selamat menikmati